Kasus gamilan yang sangat langka terjadi yaitu heterotopic pregnancy di mana satu gamilan berada di dalam rahim dan satu gamilan lagi berada di luar rahim atau terjadi ektopik. Di sini kita bisa melihat di dalam rongga rahim ada kantong hamil yang berkembang dengan baiknya. Jadi ini sudah mencapai 6 minggu menjelang 7 minggu. Tetapi si ibu juga merasakan ada nyeri di sebelah kanan dari perutnya. Dan pada saat kita lihat kita temukan ada cairan di dalam rongga perut ibunya yaitu cairan bebas. Di mana tepat pada sisi kanan di mana indung telur itu menghasilkan cair telur untuk ovulasi pada masa subur. Tampak juga struktur kantong gamilan di luar rahim. Jadi setelah kita melihat ini kondisi kantong di dalam rahim ya rongga rahimnya ada isinya yaitu embryonya. Dengan yoksak terlihat. Terus kita amati sisi kanan dari abnexa ya atau sisi kanan dari bagian tuba dan ovarium. Di situ ada struktur lagi yang mencurigakan bahwa itu adalah suatu kantong hamil kedua. Tapi beradanya di luar rahim atau di luar kandungan. Maka ya apa boleh buat satu kantong gamilan yang berada ektopik di sisi luar rahim itu harus kita evakuasi. Tidak mungkin dia berkembang ya. Jadi kasus heterotopic pregnancy itu sangat-sangat langka. Mungkin sekitar 1 banding 100 ribu, 110 ribu per satu kasusnya. Ya jelas dari pembuahan yang berbeda waktu. Satunya berhasil di dalam rahim tapi satunya nyangkut di saluran indung telur, saluran tuba. Dan ini juga tidak dapat berkembang tetap harus kita evakuasi apapun itu yang terjadi. Karena kita berjuang untuk menyelamatkan kehamilan yang normal yang berada di dalam rahim ya. Jadi ini satunya, tepat di sisi sebelah ovarium. Itulah kantong kehamilan yang kedua yang berada di luar rahim. Maka ini namanya adalah heterotopic pregnancy. Kehamilan yang berada di dua tempat. Satu di dalam rongga rahim dan satu berada di luar rahim.